Hai semangat siang unit bit FI starter kasar ya belum masih starter datang kondisinya berepet tidak mau digas berepet banget pakai banget dan disini muncul DTC yang terdeteksi ternyata sensor U2 apa namanya sensor EOT sudah diperbaiki sensor EOT nya longgar kemudian disini saya mendapatkan kejanggalan pada sensor O2 sensor O2 ini nilainya 0,936 harusnya dia berkisar diantara 3,88 gitu ya tiga vol harusnya saat kondisi ini mesin kondisi mati ya ini belum nyala ini berepet banget motor iki memupung enak bahan ini yota saya share barangkali mungkin nanti bisa menambah wawasan kawan-kawan semua dan altitudenya disini 0,679 jadi kondisinya cenderung boros motor ini kondisinya boros normanya ini 998 ya kisaranya dibawah satu intinya jadi ini 60,679 dan kondisinya boros lanjut temperatur mesin 84 karena tadi mesin sudah saya nyalakan ya bukan gas sudutnya 00 pengapian injektor belum nyala mesinnya tegangan aki 12,2 temperatur sensor mesin masih aman bukaan gas 4,10 ya normal ya jadi gas yang normal tapi motornya kondisinya berepet di hangat ini tadi ini disini yang menjadi tanda tanya kenapa sensor O2 ini tegangannya cuma segini ini ini yang menjadikan berepet sudah saya cek tekanan bahan bakarnya normal ya ini kondisi mesin mati kalau nyala nanti sudah 40 lebih Oke disini datanya seperti ini coba kita nyalakan mesinnya ini dei pepernya tampak já normal Oh ini jalan Kalau masih nyala dia jalan Seperti normal Tapi kenapa pas Akan tidak normal Sensor O2 ini tidak jelas Jadi bisa bermasalah sensor O2 nya Bisa jadi Jalur atau kabelnya yang bermasalah Lebih banyak ke angka 1 Altitude 0881 Kurus mengurangi ya Kul kremennya ngeminya terlalu banyak Masih 40 VSI Kul kremennya ngeminya Kul kremennya ya Tidak mesti Kadang min kadang plus Tidak jelas Bisa jadi memang benar sensor O2 nya yang Error Menambahkan 39 Akhirnya nanti ngelock Mhmm Mhmm Nah ini loh Cancer O2 nya ini 3,900 Ngelok kunci ya Nah jalan lagi Nah 3,900 Ini lah Ini kabelnya kita tarik Kabel Galurnya Sensor O2 Nanti dimungkinkan Kabelnya yang nanti putus Untuk upaya ketemu lagi masalah Oke langsung kunci kita batak-batak Oke gak jalan Akhirnya AFR fulltrain Kunci semua Lanjut kita sekusi dulu Nanti kita Cabungkan Kita naik dulu Lanjut Bungkal Kabel Klem-klemis Yang sering terjadi Jadi pokoknya Yang sering terjadi Pada klem-klem Untuk produksi Honda Itu sering kali terjadi Baik gila Jadi kena klem Kabel putus Sudah mudahan Kasusnya seperti itu Gak putus Gak putus Kocor Tampak Gak putus Gak putus которого Zurought Kabel 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 Oh putusnya Ini klaim bawah Ini klaim kayak ini Pas di soketnya Sini aman Tapi klaim yang bawah sini yang putus Nah ini Putusnya disini Pas mepet Jadi untuk Kawan-kawan semua yang Mempunyai scan Harusnya memahami Bagaimana sensor O2 itu Shot dengan bodi Atau putus di jalan Itu kita harus bisa membedakan Jika angkanya Cenderung tinggi Angkanya Tinggi Itu berarti indikasi Sensornya Jalurnya putus di jalan Jika angkanya terlalu rendah Itu bisa Shot dengan bodi Atau bisa juga Sensornya Mungkin yang bermasalah Angka normal ketika kontak on Tegangan Untuk sensor O2 harus Di angka Tiga Koma Eks Eks Vol ya Tiga koma Tiga koma Pokoknya Tiga koma Lapan Lapan Kalau tidak salah itu Normanya segitu Kalau Angkanya Tidak mau jalan Berarti harus Dicek jalur Jalurnya Dicek seperti ini Mungkin putus di jalan Kasusnya sama seperti ini Juga bisa Oke Kita sambung dulu Nanti setelah kita sambung Kabelnya Jalurnya Nanti Kita cek Kembali Datanya nanti Bagaimana Kita lanjutkan Ini sudah saya Soder Jadi putusnya di Bawahnya Throttle body Di bawah Throttle body Jalurnya yang putus Di sini Ternyata yang di sini Belum putus Cuman mungkin kerantas Jadi ketika ditarik Ya agak berlihat Karena Karena cuma kerantas saja Tapi yang Yang fake Ngerambut istilahnya Jadi tinggal beberapa L disini Kasusnya Ini sudah saya Soder Sementara belum saya Solasi Coba kita lanjutkan Cek datanya Tegangan aki Menurun Oh dua sensor Sensor kontak on Harus ada tegangan 3,8 Setelah panas Nanti akan turun Sensor O2 Kontak on Nah turun Nah harus berfungsi Grafiknya di atas Terus Sendirung Boros Nah Sudah mulai Naik Burun Di atas Terus Karena kondisi Kontak Mesin baru Dinyalakan Setelah mesin Nyala normal Sudah berfungsi Dengan baik Sudah normal Sudah bagus Jadi intinya Kita harus Memahami Bagaimana Sensor O2 Yang rusak Bagaimana Sensor O2 Kabel jalurnya Putus Atau Mungkin Konslet dengan Bodi Jadi kita harus Memahami Dari Membaca data Maksudnya Nah Tiltnya Agak tinggi Sudah bagus Semua Nah Yang penting Di sini Kita Memahami Ketika O2 Sensor Dingin Ini Angkanya Akan Terus naik Sampai Ke 3,8 Nah Terus Berubah Dia akan Berubah Terus naik Terus Sampai nanti 3,8 Itu Normanya Begitu Kalau Mesin Dingin Kok 1 Volt Terus Ya Itu Kayak Kasusnya Seperti Ladi Jalur Atau Kabelnya Bermasalah 3,8 Oke 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 Segitu Saja Cerita Dari Saya Semoga Bisa Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Kawan-kawan Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh